Kisah Penderitaan Khabab bin Al-Arat Rodiyallahu Anhu Khabab bin Al-Arat Rodiyallahu Anhu adalah seorang sahabat yang tubuhnya dipenuhi keberkahan karena berbagai ujian dan penderitaan di jalan Allah yang telah ia alami. Pada masa awal Islam, ia masuk Islam, sehingga cukup lama ia bergelut dengan penderitaan. Ia pernah dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas, keringat bercucuran dari tubuhnya. Begitu lama, ia disiksa di bawah terik matahari, sehingga daging punggungnya mengelupas karena panas. Ia adalah hamba sahaya milik seorang wanita. Ketika tuannya mengetahui bahwa ia sering menjumpai Rasulullah S.A.W., maka tuannya menghukumnya dengan menusukan besi panas ke kepala khabab r.a. Pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a, Umar meminta khabab menceritakan kembali penderitaannya dahulu pada awal Islam. Khabab r.a berkata, Lihatlah punggungku. Begitu Umar r.a melihat punggungnya, ia berseru, belum pernah kulihat punggung seperti ini. Khabab r.a berkata, Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyalah, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan apinya. Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan telah banyak diraih, Khabab r.a menangis, ia berkata, Jangan-jangan Allah telah membalas penderitaan kita. Aku khawatir balasan ini hanya di dunia. Khabab wafat di usia 37 tahun. Ia adalah sahabat yang pertama kali dikuburkan di Kufah. Setelah wafatnya, Ali r.a pernah melewati kuburnya dan berkata, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Khabab. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat, Dan selalu bersiap-siap menerima kitab amalnya pada hari hisab, Dan ia menjalani kehidupan ini dengan menerima apa adanya, Dan ia membuat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah, Sebenarnya ridho Allah subhanahu wa ta'ala sajalah, Yang menjadi tujuan utama para sahabat r.a semua yang mereka lakukan semata-mata untuk mendapat ridho-Nya. Semoga dapat menjadi iktibar untuk kita, Dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.